Saya hari ini bersama dua ubur-ubur. Dua ubur-ubur. Ubur-ubur. Nama saya? Ubur. Ririn Triana. Kamu siapa? Ubur-ubur. Rumah tangga Jonathan Prisi dengan Dena nampak tak bisa ditutupi lagi. Ada permasalahan di dalamnya. Bahkan diterpah isu perceraian. Kali ini Dena, istri dari Jonathan Prisi membuat status di sosial media pribadinya. Dirinya siap bersama anak-anak. Membuat status kode kalau dirinya bersama anak-anak hanya berempat. Banyak yang berasumsi kalau pasangan ini akan segera bercerai. Kalau Dena akan mengguguh cerai Ijong. Dulu saat menikah, pasangan ini memang berbeda keyakinan. Dena mengikuti agama Ijong. Namun di tengah pernikahan ternyata ada masalah. Dena lebih memilih mundur. Di sosial media pun banyak mendoakan rumah tangga Ijong dengan Dena berjalan lancar. Namun banyak juga yang mendoakan Dena. Kalau misalnya memang sudah tak kuat, dilepaskan saja. Jangan terpaksa mbak. Halo. Pasangan ini selalu pamerkan kebahagiaan romantis rumah tangga di sosial media. Bahkan Dena sang istri berharap rumah tangganya bebas dari pelakor, menua bersama suami dan anak-anaknya. Dena pun nampak selalu mendampingi Ijong. Namun kini nampak tak pernah terlihat lagi pasangan ini berdua. Diberitakan Ririn Dwi Aryani adalah perusahaan rumah tangga Ijong dengan Dena meskipun kebenarannya belum terbukti. Ada video tentang kedekatan Ririn dengan Ijong. Sang istri Dena marah bahkan menyebutkan harusnya tahu diri karena Ijong punya istri dan anak. Ririn harusnya menjaga jarak. Ini aku ada di kliniknya Dr. Chen. Tuh, karena aku lagi mau, apa namanya, treatment di pipi ini. Kayaknya tuh, di sini lebih cabi. Membuat status di sosial media kini hanya berempat bersama anak-anak, besarkan tiga anak sendirian. Dena Devanka gugat cerai jodatan prizi. Kosipnya, memang pasangan ini sudah tak bersama lagi. Bahkan di sosial media, pasangan Jonatan prizi dengan Dena sudah tak terlihat bersama. Tadaaa! Ini dia hasilnya. Nih, kalau mau tahu hasilnya nih, warnanya warna apa, aku sungguh nggak tahu. Karena ini perpaduan antara masjid dan ibu owner, Dena. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!